Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga sehat selalu buat kita semuanya Pada video kali ini, Bapak akan menyampaikan materi tentang analisis musik Kelas 11, semester 1 Perkenalkan, nama Bapak Malimun Wahyuddin Kompetensi dasarnya adalah 3.2, menganalisis musik Ada suatu pertanyaan, apakah Anda suka musik? Bapak yakin sekali bahwa anak-anakku semuanya pasti suka musik Tapi ketika ada pertanyaan, siapkah untuk praktek musik? Ya dan tidak Artinya disini, kalian suka musik tapi belum tentu siap untuk praktek Tapi hanya suka mendengarkan saja Terus, apa sih pengertian musik menurut kalian? Ayo, kira-kira apa pengertian musik menurut kalian? Supaya kalian bisa menjelaskan tentang pengertian musik Silahkan kalian cari menurut pendapat para ahli tentang pengertian seni musik Kalian bisa cari pengertian musik di buku paket, LKS, atau internet Minimal 2 ahli catat di bukumu Kemudian setelah dicatat, pendapat para ahli tersebut Sama kalian dijadikan acuan pengertian seni menurut kalian Jadi konsepnya seperti pada gambar di samping ya Ada pendapat A, ada pendapat B Pendapat A sama pendapat B itu digabungkan Itu menjadi kesimpulan Nah itulah yang contohnya seperti ini Ini ada beberapa pendapat para ahli tentang musik Yang pertama menurut Schopenhauer Itu adalah filsafat dari Jerman abad ke-19 Bahwa beliau menyatakan musik adalah melodi Yang seirnya adalah alam semesta Menurut ahli yang kedua David Ewan berpendapat bahwa Musik adalah ilmu pengetahuan Dan seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada Baik vokal maupun instrumen Yang meliputi melodi, harmoni Sebagai ekspresi dari segala sesuatu yang diungkapkan Terutama aspek emosional Pendapat yang ketiga Yaitu adalah Delo Joyo Dari Amerika Serikat Beliau berprinsip bahwa Mengenal musik dapat memperluas pengetahuan Dan pandangan selain Juga mengenal banyak hal lain di luar musik Di sini David Ewan menyoroti musik dari Pengertian teknis Kalau Schopenhauer itu memandang musik dari segi filosofinya Sekarang Kalau Delo Joyo Itu lebih menyoroti aspek manfaat dari kegiatan bermusik Terus Apa sih menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Musik adalah ilmu atau seni Menyusun nada Atau suara dalam urutan kombinasi Dan hubungan temporal Untuk menghasilkan komposisi suara Yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan Itulah pengertian musik Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia Ahli yang kelima Itu adalah Jamalus Berpendapat Musik adalah suatu hasil karya seni Berupa bunyi dalam bentuk lagu Atau komposisi Yang mengungkapkan pikiran Perasaan Penciptanya melalui unsur-unsur pokok musik Yang keenam Aristoteles Berpendapat Musik merupakan curahan kekuatan tenaga Penggabaran Yang berasal dari gerakan rasa Dalam suatu rentetan suara Melodi yang berirama Jika bentuk-bentuk sastra ditulis secara horizontal Bentuk musik ditulis secara horizontal dan vertikal Arah horizontal menunjukkan dimensi waktu Yang menunjukkan awal dan akhir Sedangkan arah vertikal Menunjukkan dimensi akustik Musikal yang menunjukkan harmoni keselarasan Jadi Berdasarkan definisi para ahli di atas Dapat dirumuskan Musik adalah Seni tentang kombinasi ritmik dari nada-nada Baik vokal maupun instrumen Yang meliputi Melodi dan harmoni Sebagai ekspresi Dari segala rasa indah manusia Yang ingin diungkapkan Terutama aspek emosional Jadi kalian bisa mencari Pengertian musik Menurut dua ahli Nanti setelah itu Sama kalian digabungkan Kalian bisa Apa sih pengertian musik menurut kalian Nah Sekarang Menurut kalian Adakah perbedaan Antara mendengar musik Dan mendengarkan musik Ada gak perbedaan Mendengar Dan mendengarkan musik Ya Jawabannya adalah Ada Kenapa Kalau mendengar musik itu Dapat dilakukan oleh Siapa saja Dan kapan saja Aktivitas yang tidak Memerlukan perhatian yang khusus Atau Konsentrasi yang tinggi Itu kalau mendengar musik Tapi kalau mendengarkan musik Itu adalah Meluangkan waktu khusus Dan perlu memberi perhatian Secara penuh pada musik Yang sedang Berlangsung Atau yang sedang Didengarkan Aktivitas yang Memahami musik Secara Baik Jadi Mendengar Dengan mendengarkan itu Ada perbedaannya Berikut Orang yang berkreativitas Di bidang musik itu Ada Komponis Dan Penggubah Apa sih Komponis Komponis adalah Orang yang Menuangkan Gagasan Pikiran-pikiran Dan konsep musik Untuk pertama kali Atau baru dibuat Atau asli Jadi Komponis ini adalah Orang yang pertama kali Membuat Lagu itu Yang menulis liriknya Mencari Nadanya Itu disebutnya adalah Komponis Kalau penggubah itu Adalah Seseorang Yang menafsirkan Ulang Karya musik Yang sudah ada Dan mewujudkan Dalam bentuk Atau gaya Yang baru Mungkin kalian lebih dengar Kata Mengaransmen ulang Ya Contohnya Ya Itu Queen Itu Membuat Lagu Berjudul I want to break free Nah Kemudian Digubah Oleh Dewa 19 Plus I want to break free From your lies You're so Self-satisfied I don't need you I've got to break free God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love For the first time This time I know it's for real I've fallen in love Yeah God knows God knows I've fallen in love I've fallen in love It's strange But it's true Hey I can't get over the way You love me like you do But I have to be sure When I walk out the door Oh how I want to be free Oh how I want to be free Oh how I want to break free 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 From your love You're so Self-satisfied And I don't need you I've got to break free Hey God knows God knows God knows God knows I want to break free I've fallen in love I've fallen in love For the first time This time I know it's for real I've fallen in love God knows God knows I've fallen in love It's strange But it's true Hey I can't get over the way You love me like you do But I have to be sure When I walk out that door Oh how I want to break free Oh how I want to break free Oh how I want to break free Ya Barusan itu adalah contoh Ya Dari komponis Queen Kemudian di Pengubahnya adalah Dewa 19 Ya Kalian Kira-kira suka yang mana Versi yang asli dari Queen Atau diarah semen ulang oleh Dewa 19 Ya Berdasarkan jenis materinya Seni, musik dikelompokkan menjadi tiga Ada musik tradisional Ada musik klasik Dan musik dan musik modern Kalau musik tradisional itu sudah dibahas ya Waktu kelas 10 Masih ingat pengertian musik tradisional? Musik tradisional adalah musik yang hidup dan berkembang secara turun-temurun Di suatu daerah tertentu di suatu daerah tertentu dan mempunyai khas dari alat bahasa dan cara memainkannya Itu adalah musik tradisional Kalau musik klasik yaitu adalah musik yang mewakili semua periode berasal dari Eropa Berkembang secara universal Karena memiliki standar estetika Jenis musik ini didominasi oleh instrumen musik gesek dan tip yang menonjolkan ritme pada melodi dan harmoni bukan pada beat Yang terakhir adalah musik modern Yaitu adalah musik yang terbaru setelah zaman klasik sampai masa sekarang ini Konsepnya fleksibel dan instrumen musik yang digunakan lebih beragam Terima kasih Mungkin perusahaan sedikit materi video pembelajaran yang bisa Bapak sampaikan Kalian bisa literasi, bisa membaca lagi materi tentang analis musik pada buku paket dan LKS Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih